Intro Oke, kita lanjutkan lagi Untuk membuat Reaksi mouse dan Oke Saya rasa saya membutuhkan Satu lagi Disini Saya meng-copy Lalu saya paste Dan disini Saya memberikan Move Mover Mungkin semacam ini Dan saya coba untuk mengecek Disini, saya copy Saya paste Dan Saya mengecek di sistem Print out Dan mungkin Saya memberikan posisi Oke Saya memberikan X Kutip 2 Dan Plus plus Saya memberikan MX Lalu Tanda kutip lagi Dan Saya memberikan Ini Lalu Y Titik 2 Dan Plus lagi Saya memberikan MY Oke, untuk mendeteksi Saya memberikan informasi ini Dan Oke, saya Run Oke Saya tidak mempunyai Tidak mempunyai informasi apapun Disini Oke Saya mendeteksi Saya membuat Membuat Disini Saya memberikan Fill Merah Dan saya memberikan G dot Draw String Dan Disini Saya memberikan Beberapa Argumen Dan disini Y Lalu disini E Dan disini Testing Oke Mungkin semacam itu Dan jika saya Run Out Saya mempunyai Kurang titik koma Oke Dan jika saya coba lagi Saya sudah mempunyai Testing Dan jika Saya mengklik Testing Akan ada Seperti itu Dan dia Mengikuti Ini Mengikuti Mouse Dan Oke Saya mau mendeteksi Bahwa mouse Saya berada di kotak Atau di luar kotak Dan Saya membutuhkan Satu variable Saya memakai Boolean Boo Oke U nya O nya 2 Boolean Saya menamakan Mouse Di Dalam Kotak Oke Saya memberikan Ini Dan jika Mouse di dalam kotak Saya memberikan Boolean Mouse di dalam kotak Dan Sekarang Saya memberikan Beberapa Event lagi disini Saya copy Saya copy Paste Dan disini Adalah Enter 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 Dan disini Exit Exit Oke seperti itu Dan Disini Saya memberikan Di exit Saya memberikan Mouse Mouse Di Dalam Kotak Mouse di dalam kotak Mouse di dalam kotak Sama dengan Force Oke Seperti itu Dan Disini Saya memberikan Ini Saya copy Paste Dan disini Adalah True Oke Sekarang Jika Jika saya Memberikan Ini Dan Oke Saya Mengklik Oke Saya sudah Mengklik Ini Oke Saya coba Untuk Menonaktifkan Ini Mungkin Oke Saya Memberikan Comment Dan Jika saya Run Oke Saya tidak Mempunyai Mouse Press Dan Mouse Press Tidak Aktif Dan Disini Saya Memberikan Mouse Di dalam kotak True Dan False Dan Oke Saya kembalikan Saya Ctrl Z Dan Sekarang Jika Disini Saya Memberikan Oke Disini Jika Disini Saya Memberikan If Dan Dan Di Saya Memberikan Mouse Di Dalam Kotak Jika Saya Memberikan Mouse Di dalam Kotak Dan Saya Memberikan Disini Tanda Semacam Ini Maka Ini Akan Di Aktifkan Akan Di Akan Dipindahkan Dan Jika Tidak Kita Mengklik Di Luar Dia Tidak Akan Bereaksi Dan Saya Coba Run Aplikasi Oke Saat Mouse Kita Di Dalam Kita Langsung Mempunyai Mempunyai Ini Mempunyai Objek Yang Terlihat Saat Kita Berada Di Dalam Kotak Oke Karena Saya Memang Memberikan Perintah Itu Jika Di Sini Jika Mouse Di Dalam Kotak Maka Semua Akan Dibuat Oke Seperti Itu Dan Jika Jika Tidak Maka Dia Tidak Akan Ditampilkan Dan Oke Mungkin Seperti ini Tutorial Tentang Tentang Mouse Input Dan Kita Lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Maka Kom Don K K K K . K K K K K K K